Ikan selalu terlihat berenang di air dan mulutnya selalu bercuap-cuap sepanjang hari. Apakah ikan pernah tidur? Hampir semua spesies ikan memiliki semacam mode autopilot. Dan menjawab pertanyaan barusan, ya, ikan memiliki kriteria dasar untuk tidur. Lalu memunculkan pertanyaan kedua, kapan? Faktor utama dalam bagaimana ikan tahu kapan waktu untuk tidur adalah cahaya. Serta hubungan cahaya dengan hormon yang disebut melatonin. Kebanyakan vertebrata memiliki sesuatu yang disebut kelenjar pineal. Ini adalah kelenjar kecil di antara dua belahan otak. Kelenjar pineal adalah penghasil hormon melatonin. Ketika kelenjar pineal merasakan kehadiran cahaya, kelenjar itu melemah dan berhenti memproduksi hormon melatonin. Tetapi ketika tidak ada cahaya, kelenjar tersebut kembali bekerja dan mulai memompa melatonin ke otak. Yang menarik dari hormon melatonin adalah, hormon ini membuat hewan diurnal mengantuk, tetapi memiliki efek sebaliknya pada hewan nocturnal. Hormon ini membuat kita ingin tidur, tetapi sebaliknya membangunkan kelelawar dan membuat mereka ingin memulai hari mereka. Eee, maksud saya malam mereka. Kebanyakan ikan diurnal tidur di malam hari. Sementara ikan nocturnal biasanya akan menemukan tempat persembunyian yang baik untuk tidur saat di luar masih terang. Tapi bagaimana ikan tidur? Kebanyakan ikan akan berenang sangat lambat dan lembut untuk tidur. Beberapa ikan akan mencari tempat bersembunyi yang baik sebelum tidur, dan biasanya mereka bersembunyi di lubang atau di bawah batang kayu. Mereka tetap aktif, tetapi mereka benar-benar mengeluarkan sedikit energi, dan hanya mengambil nafas secara perlahan. Tapi ada juga jenis ikan yang memiliki perilaku unik saat tidur. Pada beberapa spesies berenergi rendah, seperti beta atau ikan cupang, mereka biasanya mencari tempat bernaung sebelum tidur. Namun jika sudah ngantuk berat, mereka bisa tidur di mana saja. Rebahan pada satu sisinya. Sekilas seperti ikan mati ya. Sementara, hiu membutuhkan pergerakan air untuk tetap bisa bernafas, dan harus terus-menerus memompak oksigen yang disalurkan ke dalam insang. Berat tubuh hiu juga lebih berat dari air laut, karena tidak adanya organ seperti swim bladder atau gelembung renang seperti ikan-ikan lain. Karena itu, hiu harus tetap berenang agar tidak tercekik dan tenggelam ke dasar laut. Yang paling unik diantara yang unik adalah ikan parrotfish atau ikan kakatua. Bagi ikan ini, waktu tidur adalah waktu yang sangat berharga. Jadi mereka melakukan usaha yang besar untuk menjaga kualitas tidur mereka. Mereka akan mencari lubang aman di dasar laut, lalu mereka akan membuat kantong tidur yang terbuat dari lendir. Kantong tidur lendir ini, selain nyaman, juga membantu melindungi mereka dari predator dan parasit. Tidurnya ikan memiliki satu tujuan. Ikan perlu memulihkan energi dan meregenerasi sel tubuh. Dan itu hanya bisa dilakukan saat metabolisme melambat, yaitu saat ikan tertidur. Sekian dulu alam semenit kali ini. Sampai ketemu di alam semenit lainnya. Sampai ketemu di alam semenit.